Al-Fatihah Luar biasa, sudah cerdas, gagah, pinter, gitu kan Kemudian kaya raya Dan kata Nabi SAW, dihabiskan keduanya di jalan Allah Ilmunya diajarkan, kemudian juga hartanya diinfakan Datang golongan yang kedua, yang Allah berikan kepadanya harta Maaf, diberikan ilmu tanpa harta Berilmu, faham ilmu agama Tapi keadaan ekonominya biasa Dia lihat orang yang punya kelebihan nih Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, Ya Allah Kalau engkau memberikan kepada aku seperti kau berikan kepada dia Aku akan lakukan seperti dia atau bahkan lebih Kata Nabi SAW, fahumma fi ajri sawak Dua-duanya akan sama pahalanya Karena memang yang kedua ini gak punya harta Maka dia hubungkan itu dengan tekad yang kuat, niat yang baik Kepada Allah SWT, kalau dia dikasih dia akan lakukan Allah dengan kemah adilannya berikan Si yang pertama dari Zulim, dia dapat semuanya Tapi yang kedua diberikan kelebihan oleh Allah SWT karena tekadnya yang baik Golongan ketiga orang yang Allah berikan kepadanya harta tanpa ilmu Gak ada ilmunya, kaya raya tapi Luar biasa Cuma gak tau mana halal, mana haram Gak pernah bertahu masalah urusan akhirat dari surga dan neraka Gak pernah berfikir kalau mati di alam barza nanti akan ada masalah kalau ada banyak dosa Diberikan, dihabiskan hartanya di jalan Kemaksiatan kepada Allah Bangun diskotik, bar, sibuk dengan itu Kemudian datang golongan keempat, ini yang luar biasa Kejahilan yang luar biasa Jangan jadi golong-golongan ketiga aja Gak boleh apalagi golongan keempat Orang yang tidak dikasih ilmu, gak dikasih harta Miskin, ya kan gitu Dan juga tidak ada, bodoh, gak ada ilmunya Yang dia jadikan tertolak ukur Bukan golongan pertama sama kedua Tapi golongan ketiga Orang kaya rakyat yang bangun hotel sana-sini Banyak kemaksiatannya, diskotik dan seterusnya Orang-orang yang banyak tiap hari bermaksiat kepada Allah Lalu dia bilang Kalau saya punya harta seperti dia, saya akan buat yang sama Maka kata Nabi SAW Ini orang ini sama-sama Dosanya Rugi gak kira-kira? Udah miskin di pinggir jalan, rumahnya sudah Gubuk Gak ada ilmunya bodoh Kemudian di sebelah gubuknya ada orang bangun hotel atau diskotik Keluar pakai mobil mersi Tiap hari mabuk, berzinah konta-ganti pasangan Lalu dia bilang Coba saya kaya seperti dia, saya akan buat sama Lalu kita yang digubuk itu sudah susah hidupnya Dikasih dosa yang sama dengan dia Kita gak lakukan padahal Tekadnya maunya seperti itu Maka ini kata Nabi SAW Ini sama dosanya Jadi Selalu jadi tolak ukur Orang yang berprestasi dan baik Allah berikan kebaikan-kebaikan padanya Lalu dia habiskan di jalan Allah Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!